Assalamualaikum kawan-kawan semuanya Kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan Liga Inggris selanjutan dari pekan kelima Dari hasil pertandingan awal pekan kelima sebelumnya, inilah update kelas main untuk sementara 4 tim belum terkalahkan sampai saat ini, yaitu Manchester United, Chelsea FC, Liverpool FC, dan Everton Sementara itu, zona degradasi masih diisi oleh Newcastle United Bernoulli dan Norway City Untuk 5 pencetak gol terbanyak dan 5 pemberi asis terbanyak, belum ada perubahan hingga pertandingan terakhir Selanjutnya, kita akan lihat hasil pertandingan Untuk pertandingan pertama, Wolferhampton vs Brentford Pertandingan ini dimenangkan oleh Brentford dengan skor 2-0 dengan pencetak gol sebagai berikut Pertandingan kedua, Norway City vs Watford Pertandingan ini dimenangkan oleh Watford dengan skor 3-1 dengan pencetak gol sebagai berikut Pertandingan ketiga, Bernoulli vs Arsenal Pertandingan ini dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 1-0 dengan pencetak gol sebagai berikut Pertandingan keempat, Manchester City vs Southampton Pertandingan ini berakhir imbang, yaitu 0-0 Pertandingan kelima, Liverpool FC vs Crystal Palace Pertandingan ini dimenangkan oleh Liverpool FC dengan skor 3-0 dengan pencetak gol sebagai berikut Pertandingan ke-6, Aston Villa vs Everton Pertandingan ini dimenangkan oleh Aston Villa dengan skor 3-0 juga Dengan pencetak gol sebagai berikut Dari hasil pertandingan tersebut, Mohamed Salah masuk daftar 5 pencetak gol terbanyak karena berhasil cetak gol dalam pertandingan Liverpool FC vs Crystal Palace Dan dari hasil 6 partai Premier League di pekan kelima ini berikut update klasmen untuk sementara Dimana Liverpool FC saat ini berada di puncak klasmen dengan total 13 poin Jadwal pertandingan sisa dari pekan kelima di Liga Inggris adalah sebagai berikut Untuk jadwal pertama, Brickton vs Leicester City Jadwal kedua, West Ham United vs Manchester United Dan di jadwal ketiga, Tottenham Hotspur vs Chelsea FC Inilah sekilas info hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris untuk pekan kelima Semoga kawan-kawan semua terhibur Sekian dan terima kasih Terima kasih